Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Wa qala Allah hu'da ala firdul ala alim a'udhu billahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa sari'u ila barabiradin mir rabbikum wa janna Wa jenna din ardu wa samaad wa ala ardu wa indah lilimuddaqin Bapak Kepala Desa Panggilan yang berpartia Bapak Kadut, Bapak RW, Bapak RT seluruh desa Madang Yang mengibatkan Allah S.A.W. Pada kesempatan di pagi ini Pada kesempatan bersama-sama memanjarkan puji suku kita Agar Allah S.W. yang telah menunjukkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, berhalal bihalal Beridul fitri, berkumpul, berkumpul. Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa Jiladurahmi, terus halal bihalal dan satunya adalah będą satu-satu udah-udahan ya eh penyelenggan sebuah yuk ingin menyampaikan mungkin maksudnya satu jam ya kalau satu jam kan masuk dan saya menghormati pada Al-Zekar menghormati biar saya di siap saja yang penting masuk dan terus hiburan gitu ya ya dari pertama ada halal jihala ini jadi halal jihala ini ya ini hanya pilih orang Indonesia ya di Arab tidak ada di Malaysia dimana gak ada yang ada hanya Indonesia karena apa halal jihala adalah Indonesia apa Indonesia apa pilih Indonesia pilih masyarakat maka ketika hamba yang dilaksanakan maka apa maka semuanya boleh apa boleh mengadakan halal jihala ini kata halal jihala ini kata halal jihala ini kata halal jihala adalah meng analogi analogi apa maka analogi analogi ramu 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 rambu rasanya maksudnya ada mengaku ya mengaku mencontoh kata yang sudah ada Misalnya ada kata-kata Dewa, Dewi, siang, malam, harianto, harianti, suyanto, suyanti Nah halal bihala juga mengandungi apa? Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 45 Itu kan sih ya? Nah disitu ada kata apa? Artinya apa? Artinya adalah mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga Itu maka apa? Kata halal adalah mengandung pada kata itu Oke ini Makanya ketika tahun 1945 Bapak Sutarno, itu situasi bangsa Elisa gimana? Paras-parasnya di dalam dan turun Maka Pak Sutarno minta kepada siapa Pak Kiyai Hazbalah ya? Pak Ustaz, ini situasi Indonesia sangat menikah Masyarakat sesuatu yang lain adalah kodokok benciran-benciran Masyarakat suasanya sangat enak banget Sekarang buat acara Wis-wis baga sebuah masyarakat bersatu berkumpul bersama dalam satu acara Ya berkumpul? Oke Pak Siap 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 Acara adalah halal diharapin Ya saling bertemu ya Berkumpul bersama satu tujuan Apa tujuannya? Silatur Rahmi ya Silatur Rahmi Pada itu Tujuan daripada halal adalah apa? Mencairkan ya Suasana ya Yang dulunya ya Ada penyakit diri hati, dengi, benda dan baginya Dengan Dengan adanya hal-hal hal Maka Pak Suasana menjadi cair Gitu ya Dan tidak halal dihalap Pada itu ketika kita tidak berhalal diharapin Kita tidak apa? Sebagai apa? Yaitu idul Fitri Ya Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada Fitra manusia Bisa di mana Pak Fitra ini? Bisa di mana Pak? Bisa di mana Pak? Bukan duwe Orang yang boleh Orang yang mengatakan idul Fitri Idul Fitri adalah siapa? siapa orang yang berpuasa bukan masyarakat siapa orang yang berpuasa orang yang berpuasa karena kuasa adalah syariat kalau halal namanya adalah masyarakat kalau silaturahmi jadi itu adalah kembali kepada ketika manusia dibolehkan kita makan di pagi hari boleh minum di pagi hari boleh ikat tibuk di siang hari itu bahwa dia iya itu fitrah manusia itu karena setelah sebelah namanya kita bahwa menahan diri kita dibaikan pada fitrah manusia kembali pada fitrahnya maka orang yang berpuasa seperti apa bayi yang telah lahir kembali dalam keadaan suci maka bayi yang sudah lahir berpuasa di dalam ibaratnya seperti kertas putih kertas putih kertas putih mau disiapak 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 bisa disiapkan dengan berbagai macam rencana harapan cita-cita harapan dan terwujud kita untuk selalu tahajud punya tiga-tiga? punya harapan? ingin terwujud? laksanakan tahajud maka netas putri ini diisi setidak-tidak satu satu apa? yaitu salimun akidat akidat yang tulus ojo mengga-mengga ojo kayak sengkuni sengkuni mampu mimpin baris sengkuni di talit mampu pemimpin baris selamat di barisan mingga sengkuni malah di bawa gitu maka ya ketika kita punya yang tiga-tiga yang lurus maka apa? sumbernya adalah apa? paling ma sebelah tidak lalala jatitu iman akum bila ila illallah berbarat iman itu dengan kalimat lalala hadith Allah aku sudah bergain aku sudah bergain apa itu seperti maklam anna buka illallah sebaik-baik itu adalah kalimat lalala lalala hadith tawah nini siapa yang akhir hayatnya itu memilih dia yang akhirnya itu adalah bunuh lalala timah dan masuk sekerja yang ketiga apa? yaitu so timbul ibadah ibadah yang benar maka kita itu ini ibadah gimana? ibadah yang mentotoh rosu luwak ya kita ibadah menghadapi masalah akan menjadi mudah itu yang gak tau ibadah selalu luar masalah gitu ya ibadah punya kedua yang terima yaitu matuluh hulu yaitu apa? yaitu memilih akhlak yang sangat terpuji untuk itu di bulan kali ini hari kita kita memilih akhlak yang terpuji ya akhlak bulu karimah gitu maka setelah kita idul fitri bagaimana? ya kita harus apa? oh gak mau halal 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 bahwa itu adalah milik masyarakat nih jadi setelah kalitnya kalau kita halal halal apa? yaitu langsung bersilatur wakmi jadi makna daripada kita bertumbuh di sini adalah apa? untuk bersilatur wakmi orang yang suka bersilatur wakmi mendapatkan ketamaan satu apa? yaitu dimudahkan risiknya dipanyakan umurnya gitu ya dan dengan niat ke sini hati apa? banyak resipinya dari akua dari snek dari basur dari semua daripada resipi dari Allah di bahara namanya daripada siratur wakmi yang kedua yang kedua yang kedua adalah dipanjangkan umurnya dipanjangkan umurnya untuk itu kalau kita ya itu benar-benar ahli sahat wakmi misalkan kita penggur kita harus kita harus yang kedua semua ya itu ya salah satu ya kekuman diri kita semakin semakin bertambah pujian semakin berkurang silatur wakmi kita harus semakin maka kita harus semua bisa menyambung silatur wakmi persaudaraan kesahatan yang hampir wujud pada itu ketika kekos muda mari cari apa cari saudara dari sahabat untuk kita silatur rohimi ramir ya selesai tiga yang terakhir tidak ada ketupat 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 adalah adat itu kenapa ada kupat itu ngakungnya kanti corok kenapa satu lebaran dua lebaran ketiga lubinan yang kekos adalah laburan laburan itu agar kita terangkan satu satu lebaran artinya apa artinya apa kuis bubar kosongnya selama sebulan kuis bubar ayo kodok lebaran dan tanda kita kuasa diterima apa kuasa diterima apa apa kita lakukan kebaikan selanjutnya maka ketika kuasa dipercaya ayo disambut dengan kuasa enam bayi bulan sahabat kalau enam bayi bulan sahabat disambut dengan kosong benar semen tanda kuasa diterima oleh Allah subhanahu batang lebaran bayi dan yang kedua apa selanjutnya ayo kodok lebaran lebaran ini halal dihalal kita bertemu berpunggol ayo berjaga tangan bersamaan karena ketika dua ulang bertemu terus berjaga tangan biasanya apa kedua itu akan diambil sampai tahun itu di lebaran dan modal itu diaget-aget nanti bersalam sama ada berita kita lebaran maka ketika anak-anak berkunjung ke bapak 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 sudah akan berjaga panggung 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 jadi panggung lebaran sebenarnya tidak ada dosa diantara total yang ketiga yang ketiga adalah yaitu luberan artinya adalah berlebi karena kita berlebi kita untuk berse sedekah ketika ada kita memberi sedekah untuk memberi fitra misalkan mengasih anak-anak namanya akan semakin banyak semakin penyendenan bersedekah maka Allah akan mengganti dengan kekayaan yang luar biasa kenapa setiap harta yang didengahkan Allah mengganti dengan ketam jantan yang terakhir adalah laburan artinya apa laburan 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 dibutihkan hatinya dibutihkan hatinya jadi ketika kita juga laburan laburan ayo artinya dibutihkan setiap hati apa kita siap apa jamung jamung jati jauh jaga hati jaga hati kend kendalikan diri padahal kita tidak bisa melaksanakan empat hal kita jadi orang yang jempolan jempolan artinya apa jempolan kita harus berkata jujur 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 dalam ucapan perkataan lobot lobot berkata jadikan sejik ini apa ini ini kepada siapa ini kepada Allah subhanahu matahal ini ketika berdiri ini pada Allah ketika duduk ini pada Allah ketika berdiri juga ini pada Allah ini kemudian yang ke ini apa adalah ditubuh artinya apa adalah langut sama sama untunan dan aturan yang berlaku di masyarakat ya itu kemudian B ini adalah freedom artinya kita harus rajin karena apa karena rasin adalah uji kesaksian menjaga wajada so posis tekun jeleng nganggung tekun mesti tekan tiga tinggi makanya manjat dalam sebuah segun kemudian kemudian tekan mesti tekan turin tak jeleng mokong mokong orang bakal sakit berikut kemudian maunya kan optimis optimis kita harus menikah optimis nah pertemuan ini optimis setiap tahun bisa diadakan penumpulan kalim berbeda cepat dengan waktu dan cepat yang berbeda dengan adalah yang berarti kita menjadi siratur rohmi optimis ini adalah apa luas luas jadi menguas ojo ojo angen karena kalau kita tunggu menulis yang luas besok besok kita gimana akan diudahkan dalam hati kalau kita angen angen kita akan manis balu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh ya